Hai kepala ini baru tak tiga bulat tiga lagi bubaru takipal padir siap apalagi cita-cita nih mau dirut lah hahaha seperti air mengalir padir dengar nih Pak Dirut omjek dengar ini siap padel hahaha Maranda malawan rentenir daerah Minang intinya juga ini udah dulu nah dari kunjungan ke seluruh Keputin kota itu ketemukan fakta adalah bahwa sangat banyak masyarakat yang terjerat rentenir dan itu sudah di seluruh orang Jawa banyak situ ya menangis ke Pak Wali bayangkan Pak Wali saya harus bayar cicilan itu 10% seminggu persen berarti setahunya 480% dan masuk akal Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat kali ini kita akan berdialog dengan Direktur Kredit Bank Nagari Bapak Gusti Chandra Direktur yang kanteng nih Nah apa kabar Padir Padir Alhamdulillah sehat Padir Padir hari ini kita sudah bisa bincang dengan pelaku usaha kecil menengah kebetulan dalam konteks pembiayaan fenomena yang selama ini kecenderungan pelaku usaha super mikro itu mendapatkan pembiayaan itu dari lembaga non-bank yang bunganya cenderung 25% 48% dan kalah-kalah itu sangat mencekik bahkan keluhan dari para pelaku usaha kecil menengah kita perlu mereka justru habis untuk membayar utang ya saya pikir bagaimana melihat seperti ini Bank Nagari sebagai salah satu milik Pempro Sumatera Barat yang memiliki kepedulian dan keberpihakan kepada pelaku usaha kecil menengah nah apa ini program yang ditawarkan oleh Bang Nagari dan bagaimana Bang Nagari melihat fenomena seperti ini dan apa yang terlakukan Wah pertanyaan meruntun nih Padir silahkan Padir makasih Pak Dayat dan para pemirsa yang setia di Kopi Pahit siap Pak Dayat memang kita menyadari bahwa masyarakat sekarang ini banyak terjerat dengan rentenir karena itu memang hadirnya kursus pemikro itu berada memang disasar untuk level-level yang terjadi dengan pinjaman yang tidak masuk akal itu nah Managari menangkap peluang itu dengan melahirkan suatu terobosan yang juga berasal dari diskusi-diskusi fenomena yang terjadi dengan melahirkan pinjaman yang namanya Marandang Oh ini program baru ya baru produk baru ya Marandang baru kita launching 26 Juli 2021 ya di kantor gubernur Oke langsung disambut sedemikian baik oleh masyarakat sumbar dan kita sudah muhibah nih ke seluruh keputusan di Marandang ini memang menyasar para masyarakat kita usaha mikro untuk lepas dari rentenir jadi Marandang singkatannya melawan rentenir daerah Minang Wow melawan rentenir daerah Minang ngomong-ngomong memang banyak yang terjerat rentenir ya Pak Dayat sangat luar biasa pada ini saya ini kan sudah dari sejak melaunching 26 Juli itu kami intensif turun ke seluruh keputusan kota rata-rata yang kita lepaskan itu memang terjerat rentenir jadi di pasar-pasar itu sekarang apa itu yang namanya di 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 usaha-usaha dagang kemudian juga di usaha-usaha yang sifatnya di kelompok pertanian dan sebagainya mereka terjerat pinjaman rentenir itu bahkan sampai lima kali lipat lima kali lipat artinya gali lubang tutup lubang lebih lubang tutup lubang rata-rata bunganya berapa persen mereka cuman terapkannya yang saya dapat itu rata-rata itu sepuluh persen 10% seminggu sepuluh persen seminggu seminggu tapi sebulan bisa 40% maksudnya betul Wow setahunnya bisa 440% nah jadi kalau kita hadir dengan punya marandang itu hanya dengan bunga 6% setahun 6% setahun di kalau ilustrasinya tadi kalau penyaman 10 juta kemudian cuma 0,5 persen ya cuma 50 ribuan ya per bulan ya dibandingkan tadi 40% sebulan sebulan kali 12 480 persen itu bukan hahaha aduh ya Allah ini sebenarnya tapi tapi fenomenanya kenapa sih masih ada orang yang memanfaatkan rentenir-rentenir ini Pak diri di kalau kita lihat fenomena tersebut adalah rentenir itu menonjolkan kemudahan kecepatan dan tentu tanpa guna jangan-jangan berurusan dengan bang rumit nah Oleh hanya karena itu kita mesti hadir untuk menyeimbangkan itu ini bagaimana marandang itu nanti kami komit untuk cepat mudah dan ringan bisa dijelaskan sistem dan mekanisme merandang nih bisa Pak Dayat jadi Pak Gusti penyaman merandang itu menggunakan kur super mikro Oke jadi maksimal plafonnya 10 juta dan itu bisa tanpa agunan tambahan jadi 10 juta tanpa agunan tambahan nah yang penting nanti mereka memang sedang terjadat pinjaman rentenir tidak punya pinjaman yang sedang menunggak yang masuk ke data sistem layanan informasi keuangan OJK ya tersebut dengan bi-checking ya sekarang selik ya jadi dia terjadat rentenir tidak punya pinjaman yang menunggak kita lepaskan mereka dari merandang tersebut jadi kita selesaikan pinjaman rentenirnya pindah ke kur super mikro yang mudah-mudahan membantu lah Pak Dayat bagaimana respon pelaku usaha kecil meningkat terhadap program merandang ini luar biasa Pak Dayat luar biasa jadi kita jangan dilihat kita mengejar volume ya misalnya kalau volumenya cuma misalnya 5 miliar tapi sebenarnya kena pinjam banyak kecil Pak Dayat yang terjerat itu biasanya sejuta dua juta tiga juta jadi kita mengejar jumlah orang yang mampu kita bebaskan nah ini tentu perlu sinergi dengan seluruh pihak Pemda misalnya kalau di pasar itu memang sedemikian dan bebasnya para rentenir masuk setiap hari ke situ bagaimana nanti pedagang tersebut kita lepaskan tapi Pemda juga bisa memberikan edukasi untuk tidak lagi berhubungan dengan rentenir dan rentenirnya memang secara halus nih bisa kita usir dari pasar-pasar tersebut kira-kira itu saya rasa sukses ke depan Wow sesungguhnya dalam konteks bisnis perbankan enggak menarik nih usaha-usaha kayak gini kan keuntungan perbankan begitu ya tapi ada kepedulian ideologi ingin memberikan edukasi yang produktif kepada pelaku usaha kecil meninggal saya pikir itu tujuan managari ya padahal bank ini lahirkan dari masyarakat sumber sendiri kita tidak bisa berpikir hanya keuntungan dan keuntungan nah kalau kita lihat sustainable finance itu ketika konsep di sana profit terakhir yang pertama itu people planet profit jadi planet profit ya people planet profit Oke jadi kepedulian sosial itu nomor satu jadi semata-mata kita ukur dengan hanya keuntungan saja jadi disitulah bank negari ini hadir mungkin dibandingkan dengan bank lain ini perbedaannya mungkin karena kita lahir untuk sumber dividennya buat sumber tentu kemasalahannya buat nah itu dia bang kebanggaan kita ini bagi yang belum membuka rekeningkan bank negari saya rekomendasikan segera buka karena ada kepedulian dan keberpihakannya kalau ada hal-hal teknis yang macam saya pikir bank negari terbuka ya untuk diajak berkomunikasi dan berapa namanya ini konsultasi ya sangat terbuka dan tentu kami sangat mengharapkan masukan-masukan kritikan itu merupakan bagian dari kami untuk semakin maju semakin baik kalau ada kelemahan kelemahan semakin kita perbaiki ke depan nah kembali kepada kredit kur tadi kira-kira beginilah Padir ada ada kesan berurusan dengan bank nih ribet rumit diminta terus agunan jaminannya gimana ini gimana ini menyikapinya bank negari ya Oke jadi sebenarnya Bapak Ibu yang kami hormati berurusan dengan bank tuh sekarang semakin mudah semakin nyaman artinya mereka juga punya pesukan-pesukan yang hadir di lapangan dan juga menyediakan layanan-layanan di di samping mereka datang ke bank pada mereka bisa mengaksesnya melalui websitenya bisa melalui mobile bankingnya Oke di zaman sekarang sih saya rasa tidak ada lagi halangan untuk masyarakat sungkan-sungkan mengakses layanan bank semuanya bisa bisa artinya kita nanti semakin semakin mencoba mendekatkan diri kepada kantong-kantong ekonomi masyarakat khususnya masyarakat yang super dan mikro ini Iya iya nah yang menarik lagi adalah tadi ada akonsep ayo berhutang ini ini apa maksudnya ini hahaha ayo berhutang jadi gini bagi pelaku usaha loh betul-betul jadi kalau ingin maju itu persamaan ekonominya standar pada oh katanya begini harta itu sama dengan modal ditambah hutang modal tambah hutang jadi kan ada aktifa ada pasifa aktifa itu aset di pasifa itu ada modal tambah hutang intinya disitu kalau kita ingin tambah kaya tapi modalnya terbatas maka solusinya berhutang Oh gitu ya jadi wajar saja sekarang pengusaha besar berhutang pengusaha menengah berhutang apalagi yang super mikro yang terus butuh berkembang jadi tujuannya adalah bagaimana kita menaik naikkelaskannya pada super mikro naik ke mikro ke kecil kemenengah ke besar dan semuanya pastilah modalnya enggak cukup untuk membangun kemajuan tersebut solusinya ya berhutang dengan bijak dengan berbagai skema yang sediakan apa itu maksud berhutang dengan bijak sesuai dengan skema itu dia ya berarti sesuai dengan kemampuan usaha kita berapa batas maksimal kita bisa menyediakan daripada kemampuan berusaha itu untuk membayar cicilan kebang itu yang berhutang bijak di ibaratnya penghasilan kita misalnya begini pada ayat cicilan kita dibawa itu jangan nanti omset kita disini cicilannya datasnya kredit kembangan termasuk juga persoalan membeli gaya hidup ya betul nanti berhutang tambah pasangan beli mobil baru enggak terbayar utang cerai kan tambah rusak ini himbawannya Pak Dir ini kan ayo berhutang misalnya seperti itu gitu kan jadi harus jelas juga ini pada pelaku usaha besarnya ada tip yang berikut Pak Yayat jadi pengusaha ini tujuannya akan maju terus ingin berkembang terus dan sebagainya ya Oleh karena itu butuh tandem mitra itu lembaga keuangan nah karena umumnya lembaga keuangan itu butuh yang namanya agunan oke maka kalau dari sisa silusaha itu kami menyarankan mereka sudah mulai bisa menyisihkannya untuk membeli aset Oh jadi kalau asetnya ada ketika naik kelas maka termasalah pengalagunan enggak isu lagi sehingga banyak apa namanya akses pembiayaan bisa mereka peroleh dengan agudan yang tersedia jadi budaya menabung juga menjadi salah satu hal yang diperhatikan oleh pengusaha Oke dari pengalaman direktur kredit nih kan juga berapa dengan kredit-kredit atau pembiayaan dengan para debitur begitu kan dari pengalaman Pak Direktur mana yang lebih cepat percepatan pertumbuhan pengusaha ini yang menggunakan pembiayaan atau menggunakan modal sendiri tapi jalannya lambat pengalaman seperti apa karena memang juga ada seperti ini gitu kan kalau pengusaha itu kan modalnya itu jangan modal sendiri tapi modal dari pihak lain misalnya kan kepiawannya disitu dari pengalaman direktur kredit managari gimana melihatnya saya lihat pada pengusaha yang berhutang itu maka motivasinya lebih tinggi Oh itu dulu nah itu dampaknya itu karena dia harus setiap saat berupaya untuk tidak menunggak jadi konsentrasinya daya juangnya akan lebih tinggi nah kalau si pengusaha itu dimodali dengan dananya sendiri atau musimnya gini lah dia dapat warisan luar biasa dengan tuanya anak manja gitu kan menjadi pengusaha hati motivasinya untuk membayar suatu kewajiban kebiasaan itu lebih kurang dibandingkan dengan hutan ini persoalan energi-energi psikologis ya emosional ethosnya gitu kan saya harus bayar hutang kalau tidak ada tekanan mereka ndak-ndak begitulah reaktif gitu ya dan satu lagi pada hayat inovatif kalau pengusaha itu dipercaya oleh bank maka reputasi naik tuh Oh jadi secara gengsi secara apa namanya naik kelasnya itu dia akan berbeda dengan pengusaha yang tidak berhubungan dengan bank Oh gitu ya ada gengsi disitu nah inilah kertu kredit bagaimana orang berhutang aja hahaha namanya kertu kredit dan kinerjanya Pak Nas diturkredit itu sebagai banyak ada utang pembiayaan saju dia gitu tapi memang perlu menata utang ini secara cerdas dan bijak karena ini memang ada juga persepsi sakit kepala ini bayar hutang tiga bulat tiga hari lagi ibu bayar hutang sakit kepala nih itu itu kenapa kejadian seperti itu itu apa penyebabnya mungkin dari kajian Pak Dirat betul Pak Dayat jadi umumnya umumnya bank itu menetapkan cilain itu satu kali sebulan ya kalau pengusaha membiasakan menumpuk beban itu di tanggal akhir bulan maka pasti pusing tuh Oh oleh karena itu maka si pengusaha sebaiknya dalam omset harian itu mulai dicicilkan dalam bentuk ketabungan itu disisihkan disisihkan dan jangan dikanggu nah disiplin disiplin pada saat nanti bebannya jatuh di akhir bulan dia enggak kelabakan nah kebanyakan nasabah yang pandai itu adalah belanja hari ini di uangkan hari ini di sehingga enggak ada saldo ya di sebaiknya itu meminjam dengan menabung itu harus sama semangatnya oke nah Pak Dir kalau ada pelaku usaha kecil yang menengah yang selama ini minjam modal itu dari rentenir misalnya dan mereka berkeinginan lepas dari kata rentenir nih Bagaimana fasilitas pelayanan kembang negari terkait kasus ini gitu deh punya enggak padahal jadi kalau sesudah kita itu terikat rentenir dan sliknya aman oke karena kuncinya kita akan menggunakan marandang itu dengan kursus mikro ya jadi persatannya sama dengan bahan lain nanti kalau sliknya aman kemudian pinjamannya di rentenir ini masuk kategori marandang maksimal 10 juta tadi itu Insya Allah bisa kita proses melalui besokan-besokan kami lapangan di poinnya di sini adalah bagaimana menjaga nama baik terutama di data slik itu kena basisnya ektp pak ektp ini slik nih adalah kalau dulu namanya bceking itu ya ada kena kredit bermasalah kita di bank yang tidak didunasi atau enggak ya jadi kan persoalan juga komitmen integritas hidupnya begitu Raku itu besis tim ini kalau di sistem itu misalnya sliknya kotor dipaksa masuk sistem itu otomatis nge-reject jadi enggak dimana saja banyak nge-reject ya jadi bagaimana ini menjaga nama baik itu hal yang paling utama jadi fasilitas pembiayaan kur dari bank nagari ini bagi pelaku usaha kecil-menengah terutama Super Mikro itu yang terjerat dengan pembiayaan rentenir itu ada solusinya ada dan kalau dikombinasikan yakni pada hati kalau melalui bank melepaskan teknik agak sulit Oke ini bisa sinergi loh sinergi misalnya dengan saudara-saudara kita yang punya kelebihan rezeki diberikan oleh Allah semua nama ta'ala mereka ingin ingin berwakaf misalnya ingin berzakat misalnya berinfak sedakah tapi diarahkan ke untuk yang produktif misalnya melepaskan saudara yang terjerat dengan penyama rentenir namanya bersih berikutnya nanti bangun-bangun masuk Oh kalau ini terjadi sinergi seperti ini sumatera baratnya hebat boleh ada kesadaran dan penyadaran tadi juga pengakuan dari pelaku usaha rata-rata pelaku usaha yang mendapatkan modal dari rentenir justru perkembangan usahanya enggak tumbuh tuh betul nggak gimana menurut Pak Adir 40% kalau 40% bunganya saja ini udah ada terkuras perlu habisnya hahaha itu sama di kita berkuli untuk orang lain namanya pada ya Oke Pak Gusti Chandra Direktur Kredit Bank Nagari masih muda dan ganteng kok bisa di direktur nih apa modalnya takdir itu enggak percaya takdir takdir itu dikondisikan kan enggak bisa takdir itu jatuh tiba-tiba aja Pak Oke jadi kalau modal adalah satu bekerja selalu di atas 100% kalau prinsip saya adalah kalau kita bawahan bagaimana menyenangkan atasan atasan bagaimana menyenangkan bawahan bagaimana menyenangkan kolega kita jadi istilahnya sekarang menjadi pemimpin 360 derajat kalau semua orang sedang sama kita pada semua bisa jadi Oh jadi suka pria penyenang juga banyak bagus ini kan bener nih hahaha pemimpin 360 derajat pemimpin 360 derajat begitu ya setidaknya juga artinya ruang komunikasi kurang dialog harus dibuka gitu ya dengan lapang lapang hati dan lapang dada itu intinya itu alumni pertanian masuk ke bank kalau enggak pertama-tama iya padanya tapi ternyata setelah saya jalani suksesnya orang itu ternyata ya dulu secara teori humancapital itu karena skill knowledge attitude Oke kalau bicara tentang prinsip yang lebih dalam lagi IQ IQ SQ ya Nah ternyata skill knowledge dan IQ tersebut hanya menyelesman mensukseskan orang itu 10% Oh kecil ya yang bikin orang sukses itu adalah attitude 90% spiritualnya 90% jadi oleh karena itu jarang kita dengar orang sukses itu karena dia hebat teknis pada misalnya eh jadi di anggota DPRD karena hebat mengetik jarang itu Oh iya itu ya tapi ada kontribusi mengetik ada kontribusi mengetik ada 10% karena wartawan dulu ya oke tapi karena sikap beliau yang sangat peduli dengan raya kecil maka kemudir dan bertindak nyata maka bila terpilih jadi maka itu itu dia itu apa sih tinggal aku tinggal aku sikap tanggung jawab disiplin saling menghargai menghormati saya pikir itu yang utama sesungguhnya betul Pak Direktur alumni pertanian masuk ke perbankan modalnya hanya 10% persoalan skill tapi attitude karena dengan attitude yang baik maka dia akan belajar keras ke begitu ya 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 dia baik dia nggak belajar ekonomi dia pasti akan belajar ekonomi dia nggak disiplin dengan suatu materi perbankan dia pasti akan disiplin karena modalnya itu karena sepertinya tadi orang pintar tapi ethosnya malas ya nggak bisa ya apalagi diposisikan dipercaya sebagai direktur pembiayaan direktur kredit itu posisi yang nggak main-main lho satu hal pada ya negara Indonesia agar agar agraris jadi butuh senap pertanyaan dimana saja hahaha itu kan kata cerita pertanyaan kalau kata cerita sastranya boleh juga tuh Pak Dir siap apalagi cita-cita nih mau dirut lah hahaha seperti air mengalir Pak Dirut dengar nih Pak Dirut omjek dengar ini siap Pak Dirut hahaha tapi tahu senior saya juga pertanyaan juga apa mimpi kalau sederhana seorang Gusti Chandra terkait banknagari ke depannya banknagari mesti menjadi bank yang menjadi lokomotif utama di Sumatera Barat Oke jadi kalau orang bicara siap ingin berhubungan dengan bank siap ingin menggunakan layanan bank maka dalam kepala yang pertama itu hadir dalam banknagari dan saya rasa ini dalam tahapan yang yang sudah mengarah dengan baik tinggal ini kita luruskan kita tingkatkan ke depan Pak Dirut pada misalnya optimis bisa bersaing dengan bank papan agar sangat optimis pada semuanya sekarang itu kuncinya adalah sinergi dan kolaboratif kalau kita nggak bisa bangun sendiri maka bekerja sama saja sinergi dan kolaboratif ya siapa yang tidak mau energi dan kolaboratif tentu dia akan tertinggal dengan kemajuan zaman tersebut Oke Pak Dir berapa aset banknagari seri ini 27tt Wow aset itu adalah seakumulasi dari kapital yang dimiliki maksud juga dari dana masyarakat dan aset yang dimiliki berbentuk gedung bangunan sekalian macamnya termasuk itu ya 27 triun bank terbesar di Sumatera Barat dengan market share 35 persen besar sekali itu 35 persen berarti bangsa pasar yang ada di Sumatera Barat di luas bank 28 bank 28 bank oke kita 35 persen menguasai pasar artikan dapat kepercayaan yang yang cukup luar biasa juga ya tapi tentu keingin lebih besar lagi pada lebih besar lagi lagi saya katakan menjadi lokomotif itu ya seperti menjadi semacam brand branding di masyarakat kita kalau butuh bank maka dalam kepalanya itu muncul malang hari tentu kuncinya dengan pelayanan yang baik dengan jaringan yang menjangkau anywhere anytime anywhere anytime berbas digital begitu ya dimana saja ke nama saja tujuh hari 24 jam Wow saya sama direksi akun akun lah pada ya kalau enggak aku enggak bisa hahaha akun lah ya sampai bulan ini kita sudah terima penghargaan enam belah udah sudah memonitor menari banyak lama sekali ini enam ya enam penghargaan setahun itu yang paling banyak ini harus sampai otak lagi syariah dua terus info bank waktu dua kemudian ada penghargaan dari BPPJS tenaga kerja dan kemudian satu lagi ada penghargaan juga dari BI nah ini menjelang tutup tahunnya akan nambah lagi nih nih kalau mungkin pada merefleksi lagi pengawasan pada ayat ini periode yang pengharganya lagi banyak yang itu dari dari lembaga-lebihan itu menunjukkan kekompakan ini betul-betul-betul dari data penjertaan modal Pemprov itu lebih kurang 550 miliar total dari awal gitu yang Pemprov yang start 34 persen ya selebihnya 22 persen 32 persen selebihnya milik kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan keuntungan itu lebih satu triun gitu artinya tiba-tiba usaha udah untung nih ya sudah untung sekali pada ya kalau kita sekarang cari usaha yang membelikan return on equity itu bisa 15 persen kan sulit sekarang pertanyaan terakhir Pak Dir enak enggak kerja di bank nih apa enaknya sih kerja di bank eh duit-duit orang yang hitung tiap hari mana enak satu mungkin gini kerja di bank itu bikin kita bergaul dengan banyak lapisan masyarakat seperti saya berteman dengan pada dari begitu ya kemudian melihat orang sukses kita tahu artinya nanti ketika kita sudah purna tugas dan sebagainya teman-teman itulah menjadi sahabat terbaik kita nanti karena di bank itu kerjanya sampai malam pada ya semalam berhubungan dengan segala lapisan ya super mikro sampai yang paling kelas atas pun berhubungan stres enggak Oh stres stres karena oleh karena itu memelihara mengelola uang-uang orang betul maka orang bank terus rajin ibadah dan olahraga ibadah adalah itu obat stresnya obat stresnya ibadah dan olahraga ibadah termasuk ibadah ibadah ya ibadah ibadah ini kan tidak hanya ke Tuhan ya bermu'amalah itu bermu'amalah iya jadi kalau kita bicara tentang konsep sariah yang terbesar itu adalah mu'amalahnya saya ingat karena pahala itu ternyata terbanyak di mu'amalah jadi kalau kita berbuat baik kasih orang pinjaman usahanya berkembang dia kembalikan maka itu pahala semoga Pak Dirut sukses semoga Pak Dirut bisa mencapai apa jadi impiannya Pak Direktur Pak Dirut oh iya 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 amin itu kan doanya terpelesa itu doanya jangan jangan marah nih Om Dirut demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Gusti Chandra Direktur Kredit Bank Nagari juga yang sariahnya apa Direktur Sariah Direktur Kredit dan Sariah Direktur Kredit dan Sariah Bank Nagari Bank Kebanggaan Sumatera Barat kita kembali dengan Kopi Payet pada sesion selanjutnya kami akhiri bila hitopi udaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siap terima kasih terima kasih